Uji coba publik like rail transit atau kereta ringan yang dimulai hari ini disambut antusias warga ibu kota. Terbukti 5.000 pendaftar mengikuti uji coba moda transportasi baru di Jakarta ini. Dan berikut ada laporan tim AY News untuk Anda. Nah setelah sebelumnya Indonesia mengeluarkan moda transportasi canggih berbasis rail MRT, kali ini waktunya LRT atau kereta ringan akan segera diluncurkan. Pada hari ini 11 Juni 2019 dilakukan uji coba publik untuk pertama kalinya. Kalau kita lihat masyarakat mulai antusias mencoba LRT ini nih. Kalau kita lihat di sekeliling LRT ini fasilitas-fasilitas yang ada seperti pegangan, pursi, layar informasi semuanya sudah bekerja dengan baik. Untuk tahu gimana sih respon masyarakat pertama kali mencoba LRT kita langsung tanya-tanya kali ya. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Maria. Gimana nih rasanya mencoba LRT pertama kali? Seru ya Mbak ya. Ini kalau dibilang liburan tak terduga lah, nggak direncanain. Karena waktu yang MRT dulu saya nggak ikutan nih. Jadi ini ngajakin anak buat ngerasain naik LRT kereta cepat kayak apa sih rasanya gitu. Gimana nih Bu dengan fasilitas-fasilitas yang ada? Sudah memadai belum Bu? Sejauh ini cukup. Suasananya bersih, nyaman. Buat segala usia kayaknya cukup. Terima kasih Ibu. Pemirsa uji coba publik LRT ini hanya melayani 5 stasiun yaitu stasiun Boulevard Tutora, Boulevard Selatan, stasiun Pulau Mas, stasiun Equestrian, dan stasiun Velodrome. Dan LRT ini beroperasi mulai pukul 5.30 pagi hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pemirsa yang ingin juga merasakan mencoba naik LRT ini mudah sekali. Hanya cukup melakukan pendaftaran di laman resminya LRT yaitu lrtjakarta.co.id. Dari Jakarta, Eti Cita Sari, Hairul Alrivin, Eka Putra Aijus, Moaporkan.